Ya Pemirsa, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi menyebutkan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH pada tahun 2024 mengalami kenaikan bila dipandikan dekat tahun 2023 lalu. Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Unbroh, Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan besaran BIPIH tiap emarkasi berbeda-beda. Biaya perjalanan haji tahun 2024 teresmi meningkat. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dikeluarkan pada 9 Januari 2024 kemarin. Kabit Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, Jumat 12 Februari mengatakan pemerintah menaikkan biaya haji dari 42 juta rupiah menjadi 53 juta rupiah. Bagi masyarakat yang baru mendaftar di tahun ini, pada tahap awal harus melakukan setoran awal sebesar 25 juta rupiah. Kemudian saat keberangkatan harus melunasi 28 juta rupiah. Keputusan pemerintah menaikkan biaya perjalanan ibadah haji ini disebabkan karena adanya pengurangan nilai manfaat kepada jamaah, sehingga terjadi peningkatan setoran yang harus dibayarkan oleh jamaah. Kami ingin sampaikan kepada jamaah jumlah penyelenggaraan ibadah atau biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini 53 juta 300,3 sekian, sehingga jamaah akan melunasi sekitar 28 juta,300 sekian. Kalau dari tahun kemarin berapa? Kalau tahun lalu kan 42 juta ya, 42 juta sekian lah. Artinya tahun lalu jamaah itu melunasi 22 juta 400, jadi tahun lalu 47 ya, jadi jamaah melunasi 22,400 rupiah. Tahun ini 28,300 rupiah. Artinya memang ada selisih sekitar 6 jutaan. Diharapkan naiknya biaya haji ini tidak akan pergi colak di masyarakat, pasalnya ini sudah menjadi keputusan pemerintah pusat.